Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YTN RevvP Kali ini aku bakalan coba untuk mereksan sebuah video kuliner dari India Teman-teman ya Ya kita ketahui kalau di pikiran orang tua itu tentang India seperti ini gambarannya Tapi kalau di pikiran aku dan kalian semua, apa sih pikirannya? Yaudah lah, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi langsung aja kita bakal mereksan ya Seperti apa warga-warga India ini teman-teman ya Hayuk, kita bakal langsung aja menonton cuplikannya cuy Kulinernya sangat digmat katanya, oke Ini pertama ditukar, diambil, itu apa tuh? Itu jeruk ya, jeruk nipis barangkali ya Oke, itu tangan kena loh, kenapa sih pembelinya nggak bilang gitu Oh dimasukin air, ini tutorial gitu ya Kita bakal ngelain seperti apa Itu apa itu, asem jawa kali ya, asem jawa, asem jawa Oke Oke siap Dicelupi Kenapa harus dicelupi gitu cuy ya Jadi kalian bisa lihat dah Di aduk-aduk sama dia Aduh, kenapa banget pake Pake ini loh Apa tuh Ya Allah Ya itu asem jawa sih ya Wah parah nih jawa ini Oh ini daun apa ngga tuh Daun tuh wangi-wangi kita, daun jeruk ya Ya daun jeruk Oke kita bakal lihat seperti apa Di itukan Apakah dicelup lagi Oh belum, belum, belum Oh ini jeruk nipisnya cuy Ya dia tambahkan jeruk nipis lagi Biar lebih mantap Biar lebih wow rasanya Jadi dibuka sama dia Oke Nice Asik kelihatan ya cuy ya Jadi dibersih-bersih dulu sama dia Oh mantap Ini udah pasti enak nih Rasa nih Oh ada Untuk ini ya Untuk rasa-rasa apa tuh ya Mungkin tuh penambah Biar lebih wow gitu teman-teman ya Oke Apakah diaduk lagi aku ngga tau Ini makanan apa sih aku ngga tau nih cuy ya Jadi ini sangat membingungkan banget gitu teman-teman ya Oke Siap-siap Dia bakal mulai untuk Ngapain lagi Kita bakal lihat ya Ini karena-karena India ini Kulinernya enak banget gitu cuy ya Taruh kacang gitu cuy ya Oh man Setelah taruh kacang Dia bakalan Taruh kacang lagi ya Ini Enggak Ini kayak seperti bumbu-bumbu gitu cuy ya Jadi Biar lebih wow lagi rasanya Itu garam ya Enggak umet Gila sih Gila sih Oke ini bumbu-bumbu ya Ini cabai Rempah-rempahan Seperti daun shop Ya teman-teman ya Oh ini cabai yang udah digilang sama dia Dan setelah itu Kelantan sih bakal di-supi lagi ya Aku ngga tau Kita bakal lihat aja Siap-siap ya cuy Ini enak banget sih Rempah-rempah Oh mandah Mantap Tapi Tapi kena tangan loh Kenapa sih Aku sebagai pembeli Kalau gitu pasti ngga mau beli Atau komen Bang Jorok banget sih loh gitu Aduh Guys Oke Udah dicelopi loh Ih Ya Allah Betul lah Betul lah cuy Waduh Enak Nggak higienis banget loh cuy ya Kenapa sih Nggak pake centong aja dia Untuk membuatnya gitu cuy ya Aduh Pake centong kan lebih enak Lebih higienis gitu Kenapa sih harus Kayak gitu gitu ya Ini kentang ya Nah Nampak sih kentang Hmm ya Betul kentang banget ya Kentang baru direbus Ternyata Temen-temen ya Jadi kita bakal lihat Seperti apa lagi Oh Kelihatan sih tadi Bumbu itu Campur kacang Ada Ya Racikan Airnya gitu ya Jadi bumbunya Oke Langsung aja Ditaruh gitu cuy ya Seperti apa kita bakal lihat Rame ya Kayaknya bakal rame beli nih Pake tangan lagi cuy Kenapa sih Nggak pake plastik Ditaruh gitu Aduh tangannya Tak bekas apa-apa cuy Aduh gila cuy Ini orang indian cuy Nggak higienis banget Ya Nggak tau Positif aja Mungkin tangannya bersih gitu Jadi Enak gitu Oke Kita bakal lihat Dia lagi Enak nih pasti Makanan aja Yakin cuy Nggak pengen coba Lihat apa Aduh Kayak masakan orang Di rumah gitu ya Kalau pake tangan Ya mamak kita Atau Ya keluarga kita Nggak masalah Karena keluarga kita Ini dia untuk pembeli gitu Rame yang beli gitu cuy Orang tua kita pun Pasti higienis Dicuci dulu tangannya Ini nggak tau Nggak tau bekas apa-apa Ya tadi ya Campurannya Tapi kok dilihat Penjualannya manis juga ya Teman-teman ya Manis gitu ya Hmm Oh ini apaan nih Ini kacang kah Oh nggak Nggak tau nih aku apa ini ya Semacam Ya Untuk pelaris gitu ya Biar enak gitu Cuman yang mana Oke Oke Ditaruh lagi kacang Bumbu kacang ya Teman-teman ya Oh bentar gini Bakalan digiling lagi Gitu teman-teman ya Oke siap Belum 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 Oh Tau apa ini ya Sayur-sayur Kola Oke Sayur kola Aku salah Aku minta maaf Ya Jadi ini Bakalan digiling lagi Kelihatan Oke Oke Itu bumbu-bumbu cabenya Dan kita bakalan melihat Apa lagi yang dilakukan Sama dia Tuh Nah Kalau memang ini Digiling-giling Kalian bayangin aja Udah berapa kali Tangan dia Dari Celopan Untuk kentang Untuk ini Gak tau tadi yang dibawa Pegang apa Bekas kentang-kentang gitu ya Oke Langsung aja Let's go Aku liatnya ya Udah Gak selera Gak selera gitu Mendingan dia buat Di rumah gitu ya Kalau pake tangan gini Tapi Jangan dicolop juga gitu ya Sayang pembelinya gitu Aduh Oh man Oh man Ini biasa lah Halumra Tapi yang gak halumra Nya tuh Menurut aku Ya Dari tangan ke tangan Lain gitu ya Tempat-tempat lain Tempat lain gitu Oke lah Kita bakal lihat Seperti apa Oh Madigiling Ini enak pasti nih Pasti laris Yang beli Ngeja Gajanan Ngeja Oke digiling lagi Teman-teman Sudah digiling Apa yang terjadi Dan Dia memasukinya Gurih-gurihnya Oke udah mulai nih Ini udah mulai nih cuy Kita bakal bersiap-siap Melihat dia Dia sudah mulai ya Udah mulai Memasukinya Teman-teman ya Oh man Ini tambah-tambah Biar lebih nikmat lagi Teman-teman ya Kita bakal lihat Seperti apa Teman-teman ya Wah Eps Eps Wow Hmm Hmm Oh Oh Madibersihi Madia Gitu ya Jadi Pinggirnya Diversih Itu seperti telar Gitu ya Padahal kentang ya Oh man Itu enak banget Pasti itu rame Yang beli cuy ya Aku yakin banget ya Pasti rame Yang beli cuy Aduh Dorsoknya Terbang-terbang Ke atas Oh Ada yang beli Ada yang beli Iya Setelah itu Dihapein lagi ya Teman-teman ya Oh Dikasih gitu doang Cuma Duduk bang Duduk Kenapa Harus berdiri bang Dia lagi Itu kan lagi Aduk-aduk lagi ya Teman-teman ya Eh Dikasih gitu doang Itu telor Oke Dia atur telor Biasanya Kentang identik Sama telor Oh gitu doang Cuma telornya ya Wadau Kenapa sih Tidak pakai mangkuk Besar Sedikit gitu ya Aku gak tahu ya Dicelupi lagi Cuma dikasih gitu doang Pengen aku reksan Secara langsung Gitu sih ya Emang-emang Adik-adik Semangat banget Beli makanannya Enak Kelihatan Kalian harus dicoba Kalau ke India Gitu ya Oh Di gulung-gulung Oh pakai memang Mangkuk A kecil Gitu ya Ini kentang Gitu ya Bumbunya tadi tuh Waduh Oh Ini pasti Laris manis ya Gini ternyata Carjolan Laris manis ya Ini Kayaknya orang Indonesia Wajib dicoba gitu Cuy ya Biar laris manis Gitu ya Pemikat banget Gitu cuy Karena memang Higienis Pakai tangan Langsung gitu ya Gak pakai-pakai Lain-lain gitu Apaan sih Oke Dia Oh Tuken tangan-kentang Yang beli coy Oke Ini Dicongkel Gak tahu tangannya Tangannya ngapain coy Terapa kali Tangannya hitam gak ya Oh Enggak Tangannya Gak hitam ya Bersih ya Bersih ya Oh Itu apa tuh Itu Kayak Udah digoreng-goreng ya Oh Ya Udah digoreng sama dia Itu enak tuh Kuliatnya sih Oke Sudah ya Tiap yang lagi Itu ada bumbunya Ditaruh di atas Sama dia Wah Itu Airnya Jadi Dipisahin gitu sih ya Jadi pakai plastik gitu Kayaknya udahlah Sekian aja lah Untuk videonya Ternyata seperti itu Jajanan kulirin dia Seperti biasa Kalau kalian suka dengan konten Langsung aja like Kalau gak suka langsung aja Dislike Kalau ini support kalian ini Terus berkembang Terus maju Langsung aja subscribe Kalau gak jangan subscribe Dan aku bakalan coba Untuk mencari yang lebih extreme Dan terima kasih Assalamualaikum Bye